PEMBICARA 1 Ini namanya Desa Bahagia. Sebutan untuk karantina para calon paski beraka, binaan Kementerian Pemuda dan Olahraga ini sedang jalani. Nama desa ini sudah bertahun-tahun digunakan untuk karantina paski beraka. Di Desa Bahagia, ke-68 siswa dan siswi Capasca 2018 menjalani keseharian mereka. Dengan jadwal yang sudah ditetapkan, baik latihan fisik, baris berbaris dan formasi, serta materi untuk bekal mereka di masa mendatang. Otak yang selalu pakai berpikir dan hati yang bisa merasakan. Dan layaknya pula di sebuah ekosistem, desa dipimpin sosok gesegani dan mampu menjaga ritme keteraturan dari seluruh anak. Sosok itu disebut Pak dan Bulurah. Pak Lurah dan Bulurah berfungsi sebagai koordinator utama seluruh Capasca. Pak Lurah, seperti namanya, adalah salah satu anak dari 34 siswa. Sebaliknya, Bulurah adalah salah satu siswi dari 34 Capasca wanita. 5, 7, 8, 9, 10. Proses untuk memilih Pak dan Bulurah ini menjadi salah satu hal yang menyenangkan dan pasti akan mereka ingat di kemudian hari. Pertama, seluruh siswa dan siswi Capasca dibagi tiga kelompok. Masing-masing kelompok mengajukan satu calon. Setelah mendapat enam calon, tiga kandidat putra dan tiga kandidat putri, mereka akan melakukan kampanye layaknya pemilihan gubernur atau presiden. Desa Bahagia mempunyai tiga kandidat Pak Lurah. Mereka adalah Ananda Mikola dari Jawa Timur, Genta Lambang dari Lampung, dan Muhammad Irfan dari Kalimantan Barat. Sementara untuk kandidat Bulurah, diisi Ripka Yuliana dari Sulawesi Utara Alda Ananda Putri dari Kalimantan Barat, Selamat malam! Malam, 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 luar biasa! Oke, umpuk tangan untuk kita semua. Serta Nina Adinintia Sriwigati dari Jawa Timur. Jadi, desa bahagia yang terang aman dan damai. Setia, terima kasih. Kampanye masing-masing kandidat diisi visi dan misi apabila mereka terpilih. Sebenarnya visi saya adalah saya ingin menjadikan teman-teman semua dan diri saya sendiri juga sebagai pemuda dan pemudi yang inovatif, kreatif, positif, dan jauh dari hal-hal negatif. Masing-masing calon juga dapat memilih simbol yang menurut mereka dapat merepresentasikan nilai yang akan mereka kedepankan. Ini adalah burung cenderawasi. Jadi, kalian tahu bahwa burung cenderawasi identik dengan keindahannya. Itu saya mengangkat filosofi rotan itu. Kan rotan-tali rotan itu melambangkan bahwa kita harus saling menyambung tali silaturahmi dari beberapa daerah yang berbeda-beda menjadi satu dan kita harus meningkatkan yaitu semacam kebersamaan dan keamanan untuk semuanya. Setelah melewati masa kampanye dari enam remaja ini, akhirnya terpilihlah pasangan yang menduduki kursi sebagai Pak Lurah dan Bulurah, Desa Bahagia 2018. Mereka adalah Genta Lambang dari Lampung dan Nina Adiningia Sriwigati dari Jawa Timur. Suasana seperti apa yang akan ia jaga selama menjabat sebagai Pak Lurah, anak muda usia 16 tahun ini menjawab dengan tegas untuk tetap mempertahankan soliditas antar-Japaska. Dan misinya adalah menumbuhkan kembali kebersamaan yang lebih kuat dari sebelumnya, yang sebelumnya kita belum kenal dari provinsi dari Sabang sampai Merauke. Kita pengen membuat Capaska 2018 ini lebih akrab lagi kebersamaannya, lebih toleransi lagi tentunya karena kita di sini bermacam-macam suku dan juga bermacam-macam agama, jadi kita harus lebih toleransi lagi. Sebagai Sekretaris Desa Bahagia, terpilih Irfan dan Aldang, pasangan Capaska asal Kalbar. Sementara Jagabaya yang berfungsi sebagai koordinator keamanan, terpilihlah Miko dari Jawa Timur dan Ripka dari Sulawesi Utara. Selamat berjuang Ginta dan Lina serta teman-teman semua, tetap semangat ya memimpin para Capaska 2018 agar tetap pada jalurnya. Jawa Timur Negeri, jiwa raga, amin. Terima kasih telah menonton! Halo, perkenalkan nama saya Ananda Mikola, usia 16 tahun, asal Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi. Saya bersekolah di SMK 17 Jeluring, 1945 Banyuwangi. Saya kesini untuk mengikuti diklat atau pendidikan pas keberakan tingkat nasional tahun 2018. Saat saya mengikuti seleksi pas keberakan tingkat nasional, itu pertama dipilih melalui sekolahan. Jadi pihak Kabupaten Banyuwangi, pelatih-pelatih, datangin sekolahan setiap di Banyuwangi, didatangin buat dicari yang untuk diseleksi ke Kabupaten terlebih dahulu. Habis diseleksi ke Kabupaten, kan banyak pesertanya, dari berapa ratus siswa, kalau nggak salah sekitar 350 siswa dari Banyuwangi. Siap, itu terus diseleksi yang lolos 74 dan diambil 4 untuk diseleksi ke Provinsi. Termasuk saya. Kalau yang menurut yang saya dengar ya, kalau yang suka itu bilangnya, ya Alhamdulillah Ananda bisa lolos. Karena satu-satunya mewakili Banyuwangi selama kurang lebih 14 tahun yang lalu itu nggak ada yang lolos. Dan saya mewakili, membuktikan bahwa SMK itu bisa gitu, Kak. SMK 17 seluruh ring bisa, tidak hanya SMA maupun sekolahan negeri lainnya. Jadi, diwakili oleh swasta gitu, Kak. Dan yang tidak suka itu komennya ada yang, aduh Miko itu nggak pantas buat gini, dia kan dari anak orang tidak punya gitu-gitu, Kak. Saya tapi nggak ambil hati, Kak. Kan biasa, saat kita di atas, pasti ada godaan, pasti ada yang pujian gitu, Kak. Mungkin di fisik aja ya, Kak. Soalnya di fisiknya belum pernah sampai pagi sampai sore gitu aja. Itu udah jadi kebiasaan aja. Soalnya saya di rumah juga gantiin posisi ibu. Awalnya juga rada kaget ya, Kak. Tapi setelah kesini enak aja, karena kan juga makanannya enak-enak, bergisi gitu. Dan dari kakak-kakak pembina juga nyiapin makanannya dengan baik, dengan ya bergisi, banyak kasih ya gitu. Dulu, pas waktu saya kelas 4, kelas 4 SD, kan postur saya besar gitu. Ceritanya mama itu cari uang ke luar negeri atau jadi TKW buat biayain saya sekolah, Kak. Karena ekonomi keluarga yang kurang membaik gitu, Kak. Jadi pergi ke luar negeri buat biayain saya sekolah. Habis itu berjalan lah, Kak. Terus sampai saya kelas SMA kelas 1, mau naik kelas 2 ini. Ibu itu waktu bulan Januari balik ke Batam, karena kan sakit. Pertama cuma sakit paru-paru pertama, Kak. Tapi sebelum dia sakit itu, udah sebelum cerai mati, cerai hidup sama ayah. Udah pisah. Habis itu bulan Januari kan sakit, sampai bulan 3. Terus udah sembuh beberapa hari, langsung berangkat ke Batam. Saya bilang gini, Ibu gak usah berangkat lagi kalau badannya agak enak. Soalnya gak apa-apa, saya gak hidup kaya. Yang penting kumpul sama keluarga, pasal kan yang penting kita bahagia, Bu. Kalau pisah-pisah, bayangin udah 6 tahun, gak pernah ketemu. Cuma ketemu 3 bulan, lalu ditinggal lagi, Kak. Saya cuma sama bapak, Kak. Jadi pekerjaan ibu saya yang lakukan. Saya 2, 2 persiapan. Saya usia 5 tahun. Siap-siap saya anak pergamu. Siap jadi panutan, Kak. Apa meninggalnya waktu saya seleksi, pas kiberatingkat provinsi, tanggal 5 Mei itu, Kak. Ibu kan meninggalnya di rumah, di rumah muncar sana, Kak. Terus, saya waktu di Surabaya, ibu meninggalnya jam 3. Saya itu jam 3 pas tes lari, gitu. Tes lari kesemotaan, Kak. Itu saya dari pelatih saya, pelatih imam, ngasih tahu. Dek, kamu gak ada, udah gak ada, bilangnya gitu. Jadi saya makin semangat lagi larinya, Kak. Mungkin itu udah kendak Allah ya, Kak, ya. Jadi saya larinya makin cepat, gak sampai saya fisik pun yang pertama, gitu, Kak. Cita-cita almarhum ibu ingin menjadikan saya dari anggota pengabdi negara, salah satunya TNI ataupun polisi, gitu, Kak. Jadi, sejak dulu beliau berpesan kepada saya, bilang, Dek, kamu besok harus jadi salah satu anggota dari TNI itu, karena badan kamu tinggi, gitu. Kalau pesan dari Bapak, gini aja. Kamu harus jadi anak sukses, gitu, ya. Bisa banggain keluarga dan ngangkat derajat kita. Soalnya kalau di daerah saya, gitu, Kak, kalau ada keluarga yang kurang mampu, gitu, Kak, pasti di-ejek-ejek, di-olo-olo, gitu, Kak. Dipandang sebelah mata, lah, intinya. Mungkin pesan saya buat mereka yang mengatakan saya bahwa saya kurang baik, ya, Kak. Saya cuma bilang, Saya hidup bukan untuk saya sendiri. Saya hidup buat orang lain, dan insya Allah bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, gitu aja. Jadi, tidak usah lah mengolok. Kita kan sesama manusia. Terima kasih. Persiapan pengibaran sang merah putih. Setiap tahunnya, 68 siswa-siswi dari sekolah yang tersebar di 34 provinsi Republik Indonesia menjadi satu pasukan gabungan pengibar bendera pusaka. Mereka akan bertugas di Istana Merdeka, di Ibu Kota DKI Jakarta pada perayaan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Tanggal kemerdekaan Republik Indonesia tersebut juga menjadi filosofi penting dalam pembentukan formasi pasukan. Kalau dikaitkan dengan pas kibraka, di situ ada nilai-nilainya kemerdekaan Republik Indonesia. Makanya dibentuklah di dalam pengibaran bendera itu, dibentuk ada yang namanya kelompok 17, kelompok 8, dan kelompok 45. Kalau kelompok 17 sendiri, yaitu melambangkan bahwa hari kelahir hari kemerdekaan Republik Indonesia yang terdiri dari pasukan pas kibraka yang terdepan dalam pengibaran bendera. Kemudian untuk kelompok 8, yaitu melambangkan bulan kemerdekaan, yaitu terdiri dari pasukan inti, yaitu pada saat pengibaran sang merah putih maupun penurunan sang merah putih, yaitu di dalamnya ada petugas pembawa baki dan cadangan pembawa baki. Kemudian untuk 45 sendiri, yaitu tidak bisa dipisah-pisahkan untuk pengawalan dalam pasukan inti. Persiapan pengibaran sang merah putih Pada 17 Agustus mendatang, pas kibraka dibagi menjadi dua tim. Tim pertama bertugas pagi hari mengibarkan replika sang saka merah putih. Tim kedua bertugas sore hari untuk menurunkan replika sang saka merah putih. Kedua tim memiliki formasi yang sama diisi 34 anggota pas kibraka, 17 siswa, dan 17 siswi. Formasi lengkap pas kibraka terdiri atas tiga kelompok, yakni kelompok 17, 8, dan 45. Kelompok 17 bertugas sebagai pemandu atau pengiring pasukan. Dengan dipimpin komanden peleton atau danton, mereka menjadi garda luar penjaga sang saka merah putih yang dibawa di dalam kelompok 8. Kelompok 8 sebagai pasukan inti pembawa bendera terdiri atas empat anggota TNI atau Polri yang lolos seleksi sebagai pengawal. Tiga pas kibraka putra bertugas sebagai pembentang, pengerek, dan pembawa bendera. Tiga pas kibraka putri sebagai pagar atau serpihan, dan dua pas kibraka putri sebagai posisi baki, baik baki utama, dan baki cadangan. Serta terakhir, kelompok 45 adalah barisan terluar penjaga kelompok 17 dan 8, terdiri atas anggota TNI dan Polri seperti matra wanita, seluruhnya bersenjata lengkap. Seluruh awak kelengkapan formasi pengibaran atau penurunan replika sang saka merah putih ini akan berlatih gabung bersama, setidaknya dua minggu sebelum pelaksanaan upacara. Mereka di sini semua sama, diberikan materi oleh pelatih semuanya sama, jadi semua berputar, adanya-adanya semua merasakan, ada yang di 45, ada yang di 17, ada yang di kelompok 8, semuanya harus bisa di situ. Mereka pun diberikan ke pemimpinan menjadi dantun, masing-masing harus bisa, nah semuanya itu pelatih nanti, karena pelatih yang memberikan latihan di lapangan dan hasilnya pun pelatih itu menilai tiap hari hanya, dari mulai sikap, tingkah laku, yaitu pelatih, nah pemimpinan hanya mengarahkan kepada adik-adik latihan yang baik, yang sempurna, mental juga harus sudah siap, jadi sudah di lapangan, mereka sudah siap semuanya. Dalam keseluruhan formasi upacara, tentu saja ada beberapa posisi yang diincar oleh anak-anak calon paski beraka ini. Motivasinya tentu berbeda-beda, ada yang ingin mengulang kesuksesan senior-senior mereka di tahun-tahun yang lalu, tetapi juga ada yang percaya diri dengan kemampuan fisik dan mentalnya masing-masing. Apa saja ya? Yang saya inginkan itu adalah posisi kelompok 8, siap kak, sebagai pembentang bendera pusaka. Tentunya kalau putri itu kebanyakan pasti pengen jadi pembawa baki ya, tapi kalau untuk hari H, saya rasa semua posisi itu sangat berperan penting dalam pengibaran. Ya semua perempuan pasti pengennya dibaki ya kak, soalnya selain membanggakan diri sendiri, membanggakan sekolah dan orang tua juga kak. Jadi pengibar sih? Ya. Di bagian yang belakang itu serpihan, serpihan gitu ya. Di kelompok 8, kelompok 8, kelompok 8, kelompok 8? Karena seru aja gitu untuk buka formasinya, suka. Empat belas hari jelang hari pembuktian mereka. Dan tentu saja para sobat muda ini begitu bersemangat. Membawa harapan tidak hanya bersifat personal, seperti menjaga kesehatan fisik agar sukses bertugas di tanggal 17, tetapi juga tentunya ingin menjawab doa orang-orang di tempat asal mereka masing-masing. Perkara siapa yang akan duduk di kursi panas itu bonus. Yang utama adalah melihat bendera kebanggaan negara ini berkibar di tempat yang seharusnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!